Tim Satgas Pangan Kabupaten Tanjapti menggelar operasi pasar di Kecamatan Muara Sabak Barat. Dari kegiatan ini diketahui sejumlah kebutuhan pokok jelang Nataru masih tinggi terhusus minyak goreng. Sebelumnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menyatakan bakal menekan harga sembako menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Namun fakta di lapangan hingga saat ini harga kebutuhan pokok masih relatif tinggi khususnya harga minyak goreng yang masih mengalami kenaikan selama sebulan belakangan ini. Sekretaris Satgas Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Agus Sadikin mengatakan hingga saat ini harga minyak goreng masih tinggi dari harga awal. Ada pun harga minyak kemasan berada di angka Rp19.500 dari harga Rp15.000 per liternya. Sedangkan untuk minyak curah berada di harga Rp18.000 dari harga sebelumnya Rp13.000 per liternya. Pihak goreng akan mengusahakan kalau memang ada stok di goreng Jambi untuk minyak mereka akan minta tolong untuk bisa dioprekan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena harga sawit meninggi, kemudian juga stoknya terbatas ya, kemudian kebutuhan menjelang Natal ini mungkin agak meningkat dibandingkan hari-hari ini. Kenaikan harga minyak goreng ini lantas membuat pembeli hingga pedagang warung mengeluh. Tidak hanya itu, jumlah pembeli minyak goreng pun mulai turun. Kenaikan harga minyak goreng ini dipicu naiknya harga CPO kelapa sawit dan untuk stok barang di toko juga menipis. Guna mengatasi hal tersebut, pihak Satgas Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera menggelar pasar murah bersama bulok di awal pekan mendatang. Ini bertujuan sebagai langkah pelayanan kepada masyarakat terhadap tingginya harga kebutuhan pokok.